Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai apa kabar? Semoga kita semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Video kali ini kita masih membahas tentang kerajinan bahan keras bagian kedua prakarya SMP kelas 9 semester 1 Ada pun topik pembahasan kita yaitu tentang proses produksi kerajinan bahan keras dan kemasan produk kerajinan bahan keras Tujuan pembelajaran 1. Menjelaskan proses produksi kerajinan bahan keras awam 2. Menjelaskan proses produksi kerajinan bahan keras buatan 3. Menjelaskan tujuan kemasan produk kerajinan bahan keras Beragam benda kerajinan dari bahan keras alam dan buatan dapat diciptakan dan dibuat berdasarkan bentuk dan bahan yang digunakan Bahan-bahan yang digunakan bisa berupa kayu, bambu, rotan, kaleng, kaca, dan sebagainya Teknik yang digunakan juga bervariasi diantaranya teknik pahat atau ukir, cukil, anyang, potong sambung, lukis, batik tata, dan sebagainya A. Proses produksi kerajinan keras alam 1. Kerajinan kayu Bahan produksi yang digunakan yaitu aneka jenis kayu, lem kayu, dan cat kayu Ada pun alat produksi yang digunakan yaitu gergaji, pahat, palu, cukil, amplas, kuas, mesin bubut, dan mesin potong Proses produksi Contohnya pada pembuatan kerajinan dari kayu seperti bentuk papan nama Pertama, cetak huruf yang akan dibuat di atas kayu Kemudian kayu yang le cetak dipotong dengan gergaji scroll Selanjutnya, potongan huruf diborih warna dengan cat kayu Selanjutnya, susun huruf membentuk pajangan papan nama sesuai keinginan Beri lubang dan gantungan tali Produk kerajinan kayu contohnya yaitu Bingkai foto ukir, pas bubut dan ukir Aneka rumah adat dan kendaraan, dan miniatur kendaraan Ragam hias dalam produk kerajinan kayu yaitu 1. Toraja, Sulawesi Selatan Ragam hias Toraja masing-masing memiliki nama dan makna simbolis Jika diartikan, semua melambangkan nilai-nilai berdaya dalam kehidupan warga Toraja Yang harus mematuhi larangan adat dan mencintai alam tempat tinggal 2. Jepara, Jawa Tengah Ragam hias Jepara, arah gerak garis ukiran yang pasti Mencerminkan adanya keteraturan Kepastian yang sejalan dengan landasan pola berfikir yang tumbuh di dalam masyarakatnya Yang mentaati ajaran-ajaran agama 3. Padang, Sumatera Barat Ragam hias padang, ungkapan pepatah Minangkabau alam takambang jadi guru Bahwa alam memiliki makna yang mendalam dengan segala bentuk, sifat, serta segala yang terjadi di dalamnya Merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai pedoman, ajaran, dan guru 4. Papua Ragam hias Papua, bagi penduduk asli suku Asmat Seni ukir kayu lebih merupakan sebuah perwujudan dari cara mereka dalam melakukan ritual Untuk mengenang arwah para leluhurnya yang selalu berjuang dalam kehidupan yang akan membawanya ke alam kematian 2. Kerajinan bambu Bahan produksi yaitu aneka jenis bambu Pewarna politur Lem kayu Paku Ada pun alat produksinya yaitu A. Parang B. Bambu C. Gergaji D. Pisau raut E. Tang F. Pahat G. Meteran H. Kuas I. Bor Proses produksi Contoh pembuatan kerajinan dari bambu dalam bentuk kopiah Cara kerjanya yaitu Pilih bambu Potong Buat iritan Bambu iritan 0,3 cm sampai 1,5 cm dianyam Anyam menyilang Silipkan bambu sayat yang sudah diberi warna lainnya ke bagian tengah segi 6 saling silang Potong kopiah persegi panjang Disambungkan satu sama lainnya Buat potongan opal Untuk tutup Sambungkan dengan lem berhiasan pinggir Kopiah dapat dipadukan dengan berbagai warna Di dalamnya bisa dimasukkan kopiah hitam dari kain agar lebih nyaman Ada pun produk kerajinan bambu contohnya yaitu seperti pada gambar Tiga kerajinan rotan Bahan produk Rotan batang Rotan kupasan Rotan isi Minyak tanah Pelerang Paku Dan politur Ada pun alat produksinya yaitu A. Bormeja B. Gunting rotan C. Palu D. Papan peneguk E. Amplas F. Gergaji G. Kompor H. Kuas Proses produksi Contoh pada proses pembuatan anyaman rotan yaitu 1. Pembuatan kerangka 2. Penganyaman 3. Pengecatan Dan 4. Proses finishing Produk kerajinan rotan contohnya yaitu seperti pada gambar B. Proses produksi kerajinan bahan keras buatan 1. Kerajinan kaca Bahan produksi yang digunakan yaitu kaca 4. Cat 5. Pengancar cat Alas produksi yang digunakan yaitu penelukis kaca 5. Cutter 6. Meja 6. Kertas rancangan 7. Kuas 7. Lap Proses produksinya yaitu Membuat gambar sebagai pola 7. Menebalkan gambar dengan spidol 8. Gambar ditaruh di bawah kaca 9. Kemudian ditebalkan dengan pena 9. Memberi warna pada gambar dengan cat 10. Menutup seluruh permukaan kaca dengan cat 11. Lukisan kaca selesai Ada pun produk kerajinan contohnya yaitu seperti pada gambar berikut 2. Kerajinan logam Bahan produksinya yaitu kaleng lembaran, cat warna, dan lem power Ada pun alat produksinya yaitu A. Gunting kaleng B. Cetakan C. Kuas Proses produksinya yaitu Kaleng lembaran digunting sesuai pola Kaleng dibentuk kotak dengan bantuan besi atau kayu Kaleng disusun dengan dipatri membentuk kotak Selipkan kaca dan patri bagian pinggir Buat tutupnya Lukis wadah dengan cat sesuai selera Ada pun produk kerajinan logam contohnya yaitu seperti pada gambar D. Kemasan produk kerajinan bahan keras Setiap bentuk barang benda yang membungkus suatu benda di dalamnya Dapat disebut kemasan Sejauh hal tersebut memang bermanfaat untuk melindungi isinya Untuk menampilkan kesan dan pandangan terhadap suatu isi produk Maka packaging biasanya dibentuk atau didesain sedemikian rupa Sehingga pesan yang akan disampaikan Akan dapat ditangkap oleh pemakai produk dengan baik Kemasan merupakan wadah sebuah produk kerajinan Bermanfaat untuk 1. Melindungi produk 2. Memudahkan penggunaan produk 3. Memperindah penampilan produk 4. Meningkatkan nilai jual sebuah produk Demikian video pembelajaran kali ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!